Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas 40 update resmi Mursa Transfer Top musim dingin terbaru 2024 resmi Untuk itu, kalian jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komen, dan share Berikut kabar dari Manchester City Resmi merekrut Claudio Echever Ferrari secara permanen dari River Plate dengan biaya transfer 25 juta euro Berikutnya, kabar dari PSG resmi merekrut Gabriel Moscardo secara permanen dari Corinthians Dengan biaya transfer 20 juta euro plus 2 juta euro dalam bentuk klausul bonus Berikutnya, ada PSG lagi resmi merekrut Lucas Beraldo secara permanen dari Sao Paulo Dengan biaya transfer 20 juta euro Berikutnya, kabar dari Barcelona resmi merekrut Vitor Roque secara permanen dari Atletico Praranense Dengan biaya transfer 40 juta euro Berikutnya, kembali kabar dari Manchester City resmi merekrut Vingley Gorman secara permanen dari Let's United Dengan biaya transfer 2,3 juta euro Yang pertama, kabar dari Bayer Munson Resmi merekrut Eric Dier secara permanen dari Tottenham Dengan biaya transfer senilai 4 juta euro Selanjutnya, ada Venerbahce resmi merekrut Redekurnik secara permanen dari AC Milan Dengan biaya transfer senilai 4,5 juta euro Berikutnya, kabar dari AC Monza resmi meminjam Daniel Maldini dari AC Milan selama setengah musim Dengan status pinjaman Berikutnya, ada Sevilla Sevilla resmi meminjam Lucien Agome dari Inter Milan selama setengah musim Dengan klausul opsi beli permanen senilai 8 juta euro Berikutnya, ada Internasional resmi merekrut Lucas Alario secara permanen Dari Frankfurt dengan biaya transfer senilai 3 juta euro Berikutnya, ada Orlando City resmi merekrut Nicolas Lodiero dari Sattles Saunders Dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Sattles Saunders selesai Selanjutnya, ada Zalbruck resmi merekrut Timo Holm dari Koln Dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Koln selesai Jadon Sancho resmi merapat ke Dortmund dengan status pinjaman Berikutnya, ada Tottenham Hotspur resmi merekrut Radu Dragusin secara permanen dari Genoa Dengan biaya transfer senilai 25 juta euro plus 5 juta euro Dalam bentuk klausul bonus Sattles on plus Jad Spence dipinjamkan selama setengah musim Selanjutnya, datang dari Genoa resmi meminjam Jad Spence dari Tottenham selama setengah musim Dengan klausul opsi beli permanen senilai 10 juta euro Jad Spence menjadi salah satu bagian dari kesepakaan transfer Radu Dragusin Selanjutnya, dar Brentford resmi merekrut Yunus Emre Conak secara permanen Dari Siva Spor dengan biaya transfer senilai 4,6 juta euro Berikutnya, kabar dari Juventus resmi merekrut Thiago Jalo secara permanen dari Lille Dengan biaya transfer senilai 3,5 juta euro Berikutnya, ada Atlanta resmi merekrut Ishak Hien secara permanen dari Helles Verona Dengan biaya transfer senilai 8,5 juta euro Selanjutnya, ada Atlanta resmi merekrut Sirendiao secara permanen dari Helles Verona Dengan biaya transfer senilai 1,8 juta euro Selanjutnya, kabar dari Olympique Lyon Resmi merekrut Lucas Perry secara permanen Dari Botafogo dengan biaya transfer senilai 3,25 juta euro Berikutnya, Lyon resmi merekrut Adilson Sawan secara permanen Dari Botafogo dengan biaya transfer senilai 3,58 juta euro Berikutnya, Olympique Lyon resmi merekrut Malik Fofana secara permanen dari Gagen Dengan biaya transfer senilai 17 juta euro Yang pertama kabar dari Getafe Resmi meminjam Ilaik Smaribo dari RB Leipzig Selama setengah musim-musim ini Berikutnya, ada Nasser resmi merekrut Mohamad Ali Chew secara permanen dari Real Sociedad Dengan biaya transfer senilai 10 juta euro Berikutnya, Gull Citi Resmi meminjam Fabio Carvalho dari Liverpool selama setengah musim Berikutnya, Fenerbahce resmi merekrut Leonardo Bonucci dari Union Berlin dengan status bebas transfer Setelah kontraknya di Union Berlin selesai Yang pertama, ada Marcel resmi meminjam Jen Onana dari Bexitas Selama setengah musim Oke guys, itu tadi 10 update resmi bursa transfer top musim dingin terbaru 2024 Resmi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa kalian untuk tekan like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih